Weekly Food Prep Protein Edition, let's go! Buat kalian yang sibuk tapi tetep pengen makan enak tiap hari, menurut aku food prep salah satu solusinya. Menu ini yakin iku slice ala Yoshino ya. Biasanya aku food prep di weekend buat makan 1-2 minggu ke depan. Menu food prep aku untuk bekal dan makan malam 2 orang. Untuk penyimpanannya di freezer sebelum diolah harus di defrost dulu ya. Defrostnya dengan cara diturunkan dari freezer ke chiller. Oh iya, menu yang ini Japanese Hamburg. Aku sebisa mungkin bikin menu yang gampang diolah nantinya. Biar tinggal ambil dan masak cepet dan subset. Kayak ini, bolar-bolar daging saus tiram. Oh iya, di food prep kali ini aku coba belajar olah menu masakan Indonesia loh. Biasanya aku ngehindarin masakan Indonesia bukan karena gak suka, tapi karena bumbunya banyak banget. Nah, tapi kali ini aku pilih menu masakan Indonesia yang simple buat aku. Bisa tebak ini apa? Ini tuh sate asin khas Bandung. Untuk semua resep dan cara masaknya, akan aku share detail dengan video terpisah per menu ya. Biar jelas dan gak bingung cara olah dan masak selanjutnya. Komen ya, mau menu yang mana untuk food prep kali ini nanti akan aku replay. Gak cuma digoreng atau ditemungin aja. Tapi aku juga nyobain menu yang dibakar atau digrill. Kayak menu ini, ikan bakar kemiri. Buat yang nanya, aku selalu groceries online. Biar gak ribut dan capek, tapi kalau kalian suka beli bahan langsung di pasar, boleh banget ya. Untuk protein dan sayur, budget aku 300 ribuan. Menu terakhir ini ayam goreng sereh, like, dan save video ini biar tau cara masaknya di next video.